Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Aku lihat sih luar biasa banget ya bisa ngebikin acara sebesar ini apalagi di Jakarta dengan mengusut dan membawa musisi-musisi daerah Dimana notabene semuanya menyanyikan lagu bahasa Jawa yang memang mungkin di Ibukata masih agak asing Cuman luar biasanya acara ini bisa diterima di masyarakat banyak, banyak juga yang joget, banyak yang menikmati juga Alhamdulillah berarti itu membuktikan kalau memang musik Jawa itu sebenarnya gak cuma untuk di daerah aja Tapi untuk semua masyarakat Indonesia itu bisa didengerin Dan Alhamdulillahnya ada Java Pop Fest ini yang menjadi wadah juga buat aku pribadi Yang dari Jawa, dari daerah datang ke Jakarta untuk ngasih hiburan ke teman-teman semuanya lewat acara ini Kesan-kesannya ditampil di acara perdana Java Pop ini Kesannya senang yang pasti bangga, terharu karena teman-teman semuanya tadi ikut nyanyi bareng-bareng Euforianya luar biasa banget, terus energinya positif semuanya Jadi sebenarnya walaupun tadi sempat grogi pertama, cuman Alhamdulillah semuanya kebayar Dengan ngeliat mereka nyanyi enjoy goyang bareng gitu sih Hashtagnya kan Indonesia Butuh Joget Nah itu kan multi tafsir ya, tapi definisi Indonesia Butuh Joget sendiri di mata seorang lorongin luar itu seperti itu Menurut aku ya, karena sekarang hampir semuanya itu mendengarkan lagu dangdut Jadi gak mungkin kalian ngedengerin lagu dangdut itu cuman diem anteng aja itu gak mungkin banget Jadi jargon Indonesia Butuh Joget itu pas banget dengan mereka yang mengangkat musik-musik dangdut Jawa Yang emang bakalan dinikmatin sama orang-orang di luar sana Yang emang mereka bakalan joget asik enjoy ngedengerinnya